Dahulu kala, ada seorang pria yang kaya raya. Pria ini punya tiga orang anak gadis. Dua anak gadisnya sangat angkuh dan kasar sekali. Sedangkan gadis yang satunya sangat baik sekali dan juga pekerja keras. Gadis yang baik ini bernama Si Cantik. Di suatu hari, ayahnya mendapat kabar bahwa kapal miliknya telah hilang dalam badai. Ia mengatakan pada ketiga putrinya, karena kejadian itu mereka tidak lagi menjadi orang kaya. Si Cantik sangat sedih dengan keadaan ayahnya dan berusaha menghibur ayahnya. Sedangkan kedua saudarinya sepanjang hari mengeluh dengan keadaan itu. Di suatu pagi, ayahnya mendapat kabar bahwa kapalnya yang hilang telah tiba di pelabuhan. Putri-putriku, jika kapal itu masih dalam keadaan utuh, akan kubawakan kalian hadiah saat pulang nanti. Katakanlah, kalian ingin dibawakan apa olehku? Cincin berlian, batu rubi, dan gelang emas. Dan bagaimana denganmu, cantik? Bawakan saja aku mawar, ayah. Ketika ayahnya tiba di pelabuhan, setelah perjalanan panjang, ia melihat kapalnya yang hancur, dan ia sangat sedih sekali. Dalam perjalanan pulangnya, ia melewati hutan yang gelap dan dingin. Petir menyambar di langit, yang hampir membuat pohon terjatuh karena angin yang begitu kencang. Pria itu merasa takut dan kedinginan, dan ia sangat ingin beristirahat. Tapi kemudian, ia melihat istana yang megah. Pria itu memasuki istana tersebut. Hei, ada orang kah di sini? Meskipun demikian, di dalam istana itu terasa hangat dan terang. Bahkan di atas meja makan, telah tersedia makanan yang lezat. Ketika ia melihat makanan tersebut, ia tak dapat menahan diri dan segera memakan semuanya. Ketika ia berjalan mengelilingi istana, ia melihat kamar yang kosong dan memasukinya, dan ia pun tertidur. Ketika ia terbangun keesokan paginya, ia melihat pakaian yang baru di sebelahnya. Istana ini pasti milik pria yang baik hati. Semoga aku bisa berterima kasih padanya. Ketika pria itu ingin meninggalkan istana tersebut, ia melihat banyak bunga mawar di taman. Aku tak bisa membeli hadiah mahal untuk putri-putriku. Setidaknya aku bisa membawakan bunga mawar ini untuk secantik. Pria itu mencabut salah satu bunga mawar. Sesaat kemudian, suara raungan yang kuat terdengar. Sangat menakutkan, muncullah makhluk dari balik pohon. Pria itu sangat ketakutan. Aku memberimu maga. Aku membuat tidurmu nyaman. Dan kau mencabut bunga mawar ku. Beginikah cara kau berterima kasih? Maafkan aku, Tuhan. Aku hanya ingin memberikan mawar ini untuk putriku. Kau harus dihukum atas perbuatanmu. Kau harus bawakan ku orang pertama yang kau temui dalam perjalanan pulangmu. Atau aku akan menangkapmu dan memenjarakanmu di sini seumur hidup. Pria itu pergi dengan keadaan sedih. Seorang ayah yang tak akan menemukan siapapun sepanjang jalan. Selain putrinya si cantik yang menunggunya sesampainya di rumah. Dan mereka saling bertemu. Setelah rasa bersalah, ia menceritakan apa yang terjadi padanya. Dan permintaan si buruk rupa. Mendengar hal itu, kedua saudarinya sangat marah dengan si cantik. Jika kau tidak minta dibawakan bunga mawar oleh ayah, ini tidak akan pernah terjadi pada kita. Bagaimana jika aku yang pertama kali bertemu dengan ayah, apa yang akan terjadi? Aku harus menyerahkan diriku pada si buruk rupa itu. Oh, tidak. Maafkan aku, ayah. Aku akan melakukan apapun agar kau tidak dipenjara olehnya. Lalu, pria itu membawa si cantik dan mendatangi istana si buruk rupa, seperti janjinya. Mereka memasuki ruang makan. Raungan itu terdengar lagi dan si buruk rupa datang menghampiri. Si cantik sangat ketakutan. Tetapi si buruk rupa bicara sangat santun padanya. Untuk sementara ayahmu akan meninggalkan istanaku. Dan kau, maukah kau secara sukarela untuk tinggal di sini? Iya, aku akan tinggal di sini dengan sukarela. Si cantik memeluk ayahnya dan melepasnya pergi. Lalu ia mulai berjalan memasuki istana dan melihat pintu dengan dekorasi mawar. Merasa penasaran, ia memasukinya. Sebuah piano di sampingnya dan sebuah ayunan di sebelahnya. Ada rak buku besar dengan ribuan buku-buku di sana. Ruangan itu seperti kamar impiannya. Ia melihat catatan kecil di atas meja. Wahai ratuku, aku ingin selalu melihat kau bahagia. Keinginanmu adalah perintahku. Ia berpikir ingin melihat ayahnya sekali lagi. Kemudian, ia turun menuju ruangan untuk makan malam. Tak lama kemudian, si buruk rupa datang ke ruangan tersebut. Ratuku, bolehkah aku menemanimu makan malam? Kau adalah pemilik istana ini. Kenapa kau bertanya padaku? Sudah, tidak. Kau adalah pemilik dari istana ini, cantik. Jika kau mau, aku akan pergi. Aku tahu, aku terlihat buruk di matamu. Lo gitu kah? Si cantik sangat terkejut mendengar jawaban darinya dan dia tidak tahu apa yang harus ia katakan. Aku harap kita bisa menikah dan hidup berdua bahagia selamanya. Tidak, aku tidak mau menikah denganmu. Kemudian, si buruk rupa meninggalkan ruangan itu. Meskipun demikian, di setiap makan malam, ia selalu menyiapkan makanan yang lezat untuk si cantik dan selalu baik padanya. Hari terus berlalu, si cantik menyadari bahwa ia mulai terbiasa dengan si buruk rupa dan selalu merasa senang di dekatnya. Bahkan, ia tidak lagi merasa takut dengan si buruk rupa. Di suatu hari, si cantik mengatakan pada si buruk rupa bahwa ia ingin pergi menemui ayahnya karena ia sangat merindukannya. Tentu saja kau boleh pergi, tapi berjanjilah kau akan kembali. Aku berjanji akan pulang dalam tiga hari ini. Kalau begitu, pakailah cincin ini di jarimu. Jika kau lepaskan cincin ini, kau akan segera berada dalam istana ini lagi. Si cantik pun mengenakan cincin itu dan pergi mengunjungi ayahnya. Ayahnya sangat bahagia sekali bisa bertemu si cantik, tapi kedua saudarinya sangat iri padanya. Cincinmu itu jelek sekali dan cincin itu sangat tidak cocok di jarimu. Tiga hari telah berlalu. Si cantik telah empat hari berada di sana dan ia menikmati hari-harinya bersama ayahnya. Kemudian, ia bermimpi buruk di dalam tidurnya. Dalam mimpi buruknya, si buruk rupa berdiri di taman terlihat lelah dan sedih. Ia langsung terbangun dan menyadari bahwa ia merindukannya. Si cantik langsung mencopot cincin dari jarinya. Dengan begitu, dirinya langsung berada di dalam kamarnya di istana. Ia langsung berlari menuju taman. Benar saja, si buruk rupa terbaring di taman, lelah dengan kesedihannya. Seperti yang ia lihat di dalam mimpi buruknya, ia mendekati si buruk rupa dan memeluknya. Bangun, bangunlah. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak akan pernah memaafkan diriku. Sesaat kemudian, si buruk rupa membuka matanya. Cantik, kupikir kau tak akan pernah kembali lagi. Aku sangat sedih sekali hingga aku menjadi lemah. Aku, aku sadar tidak bisa jauh darimu. Dan aku kembali atas keinginanku. Karena, karena, aku mencintaimu. Dan aku ingin hidup bahagia selamanya di istana ini bersamamu. Seketika, semuanya tertutup oleh cahaya terang. Ia melihat sekeliling dan merasa heran atas apa yang terjadi. Ketika ia membalikan wajahnya ke arah si buruk rupa, ia melihat ada sosok pangeran tampan di sana. Kau siapa? Di mana si buruk rupa? Si buruk rupa itu adalah aku, Cantik. Aku dalam pengaruh mantra yang jahat. Jika kau tidak mengatakan cinta padaku, maka aku akan menjadi si buruk rupa seumur hidupku. Si Cantik menjadi sangat bahagia dalam hidupnya. Semua berkat ketulusan hatinya dan cinta sejatinya. Sejak saat itu, pangeran tampan dan si cantik hidup bahagia selama-lamanya di dalam istana yang megah. Dahulu kala pada sebuah kerajaan terdapat tiga putri cantik bersaudara. Ayah mereka yang adalah seorang raja sering mengadakan pesta dansa karena putri-putrinya suka menari. Putri pertama dan kedua pandai menari dengan indah. Putri Bungsu tidak bisa menari seindah kedua kakaknya. Kau harus bisa menari lebih anggun dari itu, Mia. Putri Bungsu tidak dapat menari dengan anggun meskipun ia sangat ingin bisa menari. Kamu undangan memandangi gerakan tariannya yang aneh dan mengolok-oloknya di belakang. Ih, dia kenapa? Tarian jenis apa itu? Tariannya jelek sekali. Aku tidak akan pernah menari lagi. Mia merasa sangat kecewa dan segera meninggalkan ruang dansa. Lalu mengunci diri dalam pondok tengah hutan. Seraya menata bintang-bintang di angkasa, ia berpikir bagaimana cara menari dengan baik. Ia melihat seorang pria muda melewati pondok. Pria itu menari dengan anggun dan indah di bawah sinar bulan. Mia mengaguminya, lalu menghampirinya. Seketika, Mia berteriak karena seekor tupai menghalangi langkahnya. Tadi itu apa? Pria itu berhenti menari. Dan pandangan mereka bertemu. Kau tidak apa-apa, Non. Ya, aku tidak apa-apa. Aku hanya takut pada tupai. Ini memang alamnya, Non. Tidak perlu takut. Mia tak bisa menahan diri dan bertanya bagaimana si pria bisa menari dengan begitu indah. Pria itu menunjukkan sepatu yang dikenakannya. Aku adalah pembuat sepatu. Aku menggunakan bahan yang bagus dan sihir pada sepatuku. Itu sebabnya aku dapat menari dengan bebas di antara pohon setiap malam. Ah, tidak dapatku percaya. Aku memang membutuhkan pembuat sepatu sepertimu. Si pembuat sepatu mengambil tiga pasang sepatu ajaib dari dalam tasnya dan meletakkannya di hadapan Mia. Tutuplah matamu, buatlah permintaan, lalu pilihlah di antara tiga sepatu ini untuk keberuntunganmu. Tapi ingatlah, setiap sepatu punya aturannya sendiri. Jika kau tidak menurutnya aturannya, sepatu itu bisa melakukan sihir apapun pada dirimu. Mia segera memejamkan mata. Sementara si pembuat sepatu diam-diam mengubah posisi sepatu, sepatu ajaib yang mana yang akan Mia pilih. Sekarang kau bisa memilih pasangan sepatu ini. Oh, semoga aku bisa menari dengan indah di lantai dansa. Mia menunjuk sepatu berwarna merah, lalu membuka matanya. Ini adalah milikmu sekarang. Tapi jangan lupa, kau hanya boleh memakainya ketika kau lihat cahaya bulan. Jika tidak kau patuhi, kau tidak akan bisa melepaskan sihir itu lagi. Dan itu aturannya. Mia dengan gembira mengambil sepatu itu dan segera pulang ke istana. Kedua kakaknya terkejut melihat adik mereka Mia terlihat bersemangat dan jeriah. Mia, kenapa kau terburu-buru? Apa itu di tanganmu? Bukan apa-apa. Semua orang berkumpul di aula istana dalam acara malam pesta dansa. Kedua kakak Mia mulai menari dengan indah dan anggun seperti biasa dengan mengenakan gaun yang sangat cantik. Kutri Bung Sumia mengenakan sepatu ajaib yang didapatnya dari tukang sepatu, lalu menari di lantai dansa. Tarianya begitu indah, ia dapat mengikuti irama lagu yang terdengar hingga tamu dan kedua kakaknya terlihat kagum padanya. Mia menari dengan sangat anggun, tapi ia lupa pada aturan yang disampaikan si pembuat sepatu. Karena tak terlihat bulan purnama di langit, kalau Mia menari, berangsur tubuhnya raib tak terlihat. Hanya sepatu ajaibnya yang terlihat menari. Seketika orang-orang di lantai dansa mulai berteriak dan berhamburan keluar. Kau lihat itu kan? Mia! Oh Tuhan! Mia! Mia menghilang! Oh tidak! Mia membuka matanya saat didengarnya orang-orang berteriak, namun ia tak menyadari apa yang terjadi. Saat berdiri di depan cermin besar di ruang tengah, ia hanya dapat melihat sepatu merah yang dipakainya. Dirinya tak terlihat. Aku tidak terlihat! Aku lupa mematuhi aturan dari sepatu ini! Sepatu ini terjebak di kakiku! Aku harus menemui sebuah sepatu! Tak ada yang dapat mendengar suara Mia. Semua orang berhamburan panik meninggalkan istana karena mereka melihat sepatu merah itu berlari kesana kemari di aula. Mia segera berlari meninggalkan istana. Kedua kakak Mia mengikutinya. Mereka bertiga berjalan menyusuri hutan di pekatnya malam. Begitu tiba di dekat pondok, mereka melihat pria si tukang sepatu. Ria itu tarianya sungguh indah sekali. Sepatunya mirip sekali dengan sepatu Mia dan tasnya penuh dengan sepatu. Kedua kakak Mia memohon bantuan pada si tukang sepatu, namun si tukang sepatu itu berkata bahwa Mia harus menunggu sampai terlihat lagi purnama untuk mematahkan sihirnya. Mia sangat kecewa, lalu mengetuk-ketukan kakinya terus-menerus. Tapi ada jalan keluar yang lain. Tapi jika kita melakukan itu, sepatu itu akan kehilangan sihirnya dan hanya menjadi sepatu biasa saja. Jika kau setuju, ketukan kakimu tiga kali. Mia berpikir lebih baik kehilangan sepatunya daripada dia menjadi tak terlihat. Mia lalu mengetukkan kedua kakinya sebanyak tiga kali. Pria itu berjalan di depan, Mia mengikutinya. Begitu tiba di depan sebuah sumur, pria itu langsung melompat ke dasar sumur tersebut. Melihat itu, putri bersaudara sangat terkejut. Beberapa saat kemudian, si pembuat sepatu keluar dari sumur dengan membawa ember di tangan. Tentunya aku akan taburkan abu dari cahaya bulan ini. Benar saja, sihirnya terpatahkan begitu si pria menaburkan abu cahaya bulan. Tubuh Mia mulai terlihat kembali. Kedua saudarinya seketika memeluknya erat. Mia, kau tidak perlu sihir agar terlihat anggun saat menari. Karena jika orang bahagia, semua akan menari dengan indah. Yah, yah, kalian benar. Terima kasih, pembuat sepatu. Terima kasih banyak. Sejak saat itu, Putri Mia menari dengan gayanya sendiri, seperti yang diinginkannya. Di sebuah tempat yang jauh sekali, ada sosok monster yang hidup di padang pasir. apalagi, dia hanya diberi makan dari tanaman dan biji yang baru tumbuh. Tidak jauh dari sana, ada sebuah kerajaan. Dia belum menemukannya dan belum pergi dan memakan tanahnya. Raja dan ratu di kerajaan ini belum memiliki seorang anak dan mereka sangat sedih dengan keadaan tersebut. Suatu malam, sang ratu tak dapat tidur. Dia menyelinap keluar dari kerajaan. Dia berjalan mengelilingi padang pasir. Walaupun sosok monster tahu keberadaannya, dia tidak coba menekatinya dan menyakitinya. Karena monster itu hanya memakan semua tanaman dan tanah segar. Tepat pada saat itu, terlihat bintang jatuh di angkasa dan meninggalkan tanda hijau di jalurnya. Melihat bintang yang jatuh, sang ratu segera membuat permohonan. Oh, seandainya aku punya anak agar aku bisa memeluk dan membesarkannya dengan cinta. Tiba-tiba, sesosok peri bintang muncul di hadapannya. Eh, kau! Kau adalah seorang peri. Apakah ini benar-benar nyata apa yang aku lihat? Ya, ratuku, aku telah mendengar doa dan akan mengabulkannya. Jika kau ingin memiliki anak, kelilingilah padang pasir ini selama tujuh hari, siang dan malam. Maka, akan terkabulah segala permohonanmu. Sang ratu lalu berputar mengelilingi padang rumput selama tujuh hari pada siang dan malam, mengikuti perintah dari pri bintang. Sementara itu, sang raja yang mengetahui bahwa sang ratu yang seharian belum kembali ke kerajaan telah hilang. Dan dia merasa sedih. Dan tepat di hari ketujuh di padang pasir, tempat ratu terakhir terlihat, sang ratu mendengar suara tangisan. Sang ratu menghampiri asal suara tersebut. Dia melihat sosok bayi mungil menangis di atas pasir. Seraya meraih dan membawanya dan kembali ke kerajaan. Sang raja sangat bahagia sekali ketika dia melihat ratu sehat setelah beberapa hari. Dan bayi yang lucu, dia menggendong bayi tersebut menambah semakin lebih kebahagiaannya. Mereka menamai bayi mungil itu Putri Bumi. Tahun-tahun berlalu, Putri Bumi tumbuh dewasa dan menjadi seorang gadis yang sangat cantik. Hal yang digemarinya sejak dia kecil adalah bermain dengan pasir. Jika dia menggambar kupu-kupu di dalam pasir, kupu-kupu tersebut berubah menjadi nyata dan terbang mengelilinginya. Atau jika dia menggambar bunga, berubah menjadi bunga asli dan berbau sangat harum. Satu-satunya orang yang menyadari bahwa Sang Putri Bumi memiliki kekuatan ajaib adalah ayahnya, Sang Raja. Namun dia tidak mengatakan pada siapapun mengenai kekuatan Sang Putri agar tidak ada bahaya menimpanya. Suatu hari, ketika orang-orang menanam tanaman baru, hidung monster gurun itu mencium bau yang tajam. Dia segera menyadarinya itu adalah bau tanah segar. Saat dia memikirkan pohon muda yang lezat dan biji-bijian yang akan ia makan, dia tidak bisa menahan dan dengan cepat mulai bergerak ke arah bau itu. Sementara, orang-orang di kerajaan memperhatikan bahwa tanah mulai bergetar. Menyadari tanah yang bergetar, Sang Raja dan Ratu juga bergegas keluar dari balkon istana dan melihat monster gurun di kejauhan. Di bawah tanah bergerak menuju kerajaan. Oh tidak, aku pikir dia hanyalah mitos. Sesuatu yang buruklah terjadi, mitos menjadi kenyataan. Raja segera memerintahkan para prajurit untuk menghentikan monster gurun tersebut. Para prajurit berlindung di gerbang kerajaan. Namun, monster gurun itu lebih besar dan menyeramkan. Banyak tentara mengira mereka tidak akan bisa mengalahkannya. Saat monster gurun mendekati kerajaan, dia menangkap para prajurit satu persatu dan melempar mereka ke gurun. Tidak! Tolong! 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 Tidak! Tentar aku, tanah kita. Melihat kejadian ini, orang-orang berhenti mengolah tanah dan mulai berlari untuk menyelamatkan diri. Sang monster meneruskan makan setiap pohon muda, setiap tanaman hijau segar. Saat orang-orang tidak tahu harus berbuat apa dari kesedihan dan ketakutan, raja keluar dari istananya dengan sekuat tenaga. Putri Bumi mengikutinya. Putriku, putriku yang cantik. Tetaplah di istana bersama ibumu. Aku tidak ingin dia menyakitimu. Tidak, ayah. Kau tahu aku bisa mengalahkannya. Aku bisa menyelamatkan kerajaan dan tanah kita, ayah. Sang raja tidak menginginkan anak perempuan semata wayangnya, sang putri bumi, untuk bertatap muka dengan monster gurun. raja meninggalkannya, mengambil pedangnya dan bergegas menuju monster yang sedang menyantap tanah yang subur. Raja mencoba menghentikannya, namun gagal. Sama seperti gurun, monster yang hendak menangkap raja dan melemparnya ke padang gurun. Putri bumi tidak tahan lagi dan menggambar perisai di atas pasir. Perisai tersebut secara ajaib menjadi nyata. Putri bumi melindungi dirinya dengan perisai tersebut dan berlari ke arah monster gurun. Walau monster gurun itu melempar pasir ke arah putri, dia tidak bisa menghentikannya. Putri bumi segera membungkuk dan menggambar sebuah ember besar di dalam pasir. Ember itu menjadi nyata. Dengan kekuatan ajaibnya, sang putri mengangkat ember itu dan melemparkannya ke arah monster gurun. Ember itu mengenai kepala sang monster gurun dan tersangkut di sana. Dengan begitu, monster itu tidak bisa melihat kepalanya dan dia tidak bisa lagi memakan tanah yang subur. Pada saat itu, putri bumi mengumpulkan seluruh perhatiannya dan menciptakan tornado gurun untuk mengusir monster itu dari kerajaan. Tornado itu sangat besar dan kuat yang menelan monster itu dalam sekejap dan membawanya jauh dari kerajaan. Orang-orang yang sedang menyaksikan keduanya merasa keheranan dan merasa bahagia yang luar biasa. Putri bumi kelelahan karena sihir yang dia gunakan. Ayahnya, sang raja segera berlari ke arah putri bumi dan memeluknya. Kau telah menyelamatkan hidup kita, tanah kita, kerajaan kita. Panjang umur putri bumi. Sejak hari itu, putri bumi melindungi semua tanah kerajaan dengan keberaniannya selamanya. Karena tanpa tanah tidak akan ada kehidupan. Tidak akan ada kehidupan dan putri bumi tahu yang terbaik. selamat menikmati.